Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa membuka pintu hidayahnya untuk siapa saja yang dikehendakinya Dalam hidup ini, tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana seseorang akan mendapatkan hidayah Bahkan, seorang mantan bos gangster yang jauh dari agama sekalipun bisa mendapatkan cahaya Islam dengan cara yang tak terduga Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video kali ini, kita akan menyimak kisah luar biasa tentang seorang pria yang dulunya hidup di jalan yang kelam Dikenal sebagai bos gangster di Amerika, hidupnya penuh dengan kekerasan dan kemaksiatan Namun, semuanya berubah ketika ia mendengar suara azan Suara panggilan sholat ini menyentuh hati kecilnya yang sudah lama kosong dan haus akan ketenangan Inilah bukti kebesaran Allah, bahwa hidayah bisa datang kepada siapapun, bahkan di saat yang paling tak disangka-sangka Judul, suara azan membuat hatinya luluh, ex-boss gangster AS ini pun masuk Islam Abdul Aziz, seorang pria yang lahir dan dibesarkan di lingkungan keras Brooklyn, New York, menjalani masa kecil yang penuh dengan tantangan Kehidupan keluarga yang rapuh membentuk jiwanya sejak dini Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 3 tahun, meninggalkannya dalam kepedihan dan kebingungan Tidak lama kemudian, ibunya juga meninggalkannya, dan ia harus tinggal bersama neneknya, satu-satunya keluarga yang ia miliki Di bawah asuhan neneknya, Abdul Aziz tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan, baik secara ekonomi maupun sosial Sekitar tahun 1980-an, ketika ia berusia 10 tahun, Abdul Aziz dan neneknya pindah ke Brom, sebuah daerah yang terkenal sebagai salah satu wilayah paling rawan kejahatan di New York City Kehidupan di Brom pada masa itu dihuni oleh komunitas kulit hitam dan Amerika Latin yang kerap kali mengalami diskriminasi, kemiskinan, dan kekerasan Di tengah lingkungan seperti ini, Abdul Aziz, yang masih belia, terjerumus ke dalam jalan hidup yang kelam Ketiadaan sosok orang tua dan kasih sayang membuatnya mudah terpengaruh oleh pergaulan buruk Di usia yang masih sangat muda, ia mulai mengenal alkohol dan narkoba Awalnya hanya sekadar mencoba-coba, tapi lambat laun, ia mulai kecanduan dan menjadikannya sebagai pelarian dari kenyataan pahit yang harus ia hadapi setiap hari Tanpa sosok yang bisa membimbing atau mengarahkan hidupnya, Abdul Aziz merasa kehilangan arah dan tujuan hidup Perlahan, ia mulai menjauh dari nilai-nilai baik yang seharusnya dijaga dan semakin tenggelam dalam pergaulan yang semakin membawanya ke dalam dunia kriminal Tak lama kemudian, Abdul Aziz terlibat dalam berbagai aktivitas geng Kehidupan jalanan yang penuh dengan kekerasan dan persaingan menjadi bagian dari kesehariannya Ia bergabung dengan salah satu geng di lingkungan Brom dan mulai terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti perdagangan narkoba dan aksi kekerasan Bakatnya dalam mengatur dan mengendalikan situasi sulit membuatnya semakin diperhitungkan di kalangan geng Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu pemimpin geng yang disegani dan ditakuti Ketenaran Abdul Aziz sebagai bos geng semakin meningkat seiring dengan keberaniannya dalam menghadapi berbagai situasi berbahaya Ia terlibat dalam banyak pertempuran antar geng demi mempertahankan wilayah dan eksistensi kelompoknya Tak hanya di satu lokasi, Abdul Aziz membentuk jaringan geng yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Queens, Brooklyn, Manhattan, New Jersey, hingga Philadelphia Abdul Aziz mengakui bahwa ia menjadi ketua geng selama hampir 10 hingga 11 tahun, memimpin geng-geng di wilayah berbeda dengan anggota yang beraneka ragam Keberaniannya dalam menjalani kehidupan kriminal menjadikannya sosok yang sangat berpengaruh di dunia hitam Namun, dibalik kekuasaan dan popularitasnya sebagai pimpinan geng, ada kekosongan dan kehampaan yang dirasakannya Kehidupan yang dijalani Abdul Aziz terasa hampa dan membingungkan Meski dirinya disegani oleh banyak orang di lingkungannya, batinnya merasakan sesuatu yang kurang Abdul Aziz mulai merasakan bahwa kehidupan kriminal yang ia jalani hanya memberikan kenikmatan sementara, tetapi membawa kesengsaraan dalam jangka panjang Ia kerap kali dihantui oleh perasaan bersalah atas tindakan-tindakan yang telah ia lakukan, namun tidak tahu bagaimana cara keluar dari lingkaran setan tersebut Di tengah kebimbangan dan keresahannya, Abdul Aziz mulai mempertanyakan arti dari kehidupannya Rasa lelah dan frustasi terhadap kehidupan yang dijalani membuatnya kehilangan semangat untuk hidup Ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki masa depan yang baik dan semua yang ia lakukan adalah sia-sia Pada satu titik, Abdul Aziz bahkan merencanakan untuk mengakhiri hidupnya sendiri Keputusannya ini dilandasi oleh perasaan putus asa dan hilangnya harapan untuk menemukan kedamaian Namun, rencana tersebut tidak terlaksana karena beberapa jam sebelum rencananya untuk bunuh diri Ia ditangkap oleh polisi dalam sebuah operasi besar Abdul Aziz dijebloskan ke dalam penjara, dan dibalik jeruji itulah ia mulai merenungkan kehidupannya secara lebih mendalam Penjara, yang selama ini ia pandang sebagai tempat hukuman, justru menjadi tempat di mana ia mulai mencari makna hidup Di sana, ia mulai memikirkan segala perbuatan yang telah ia lakukan dan dampak dari kejahatan yang ia sebarkan di masyarakat Di tengah kebingungannya, pada suatu hari Abdul Aziz mendengar suara azan berkumandang dari kejauhan Suara tersebut menggema di seluruh penjara, melintasi lorong-lorong dan menyentuh hatinya yang sudah lama tertutup oleh kekerasan dan kebencian Suara azan tersebut bukan hanya sekadar suara panggilan salat, tetapi membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya Abdul Aziz merasa bahwa suara tersebut seolah-olah berbicara langsung kepada jiwanya yang penuh dengan luka Setiap kali waktu salat tiba, suara azan terus berkumandang di penjara, dan setiap kali itu pula Abdul Aziz merasa hatinya semakin tergerak Suara azan tersebut perlahan-lahan melulukan hatinya yang keras Keinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang suara tersebut dan agama dibaliknya semakin kuat Abdul Aziz, yang selama ini hidup dalam kegelapan, mulai merasakan cahaya yang menyingari hatinya Ia meminta Al-Quran dan mulai membacanya dengan penuh keingin tahuan Setiap ayat yang ia baca mengisi kekosongan hatinya dan memberi jawaban atas kebingungan yang selama ini ia rasakan Melalui Al-Quran, Abdul Aziz menemukan nilai-nilai kehidupan yang sebelumnya tidak pernah ia pahami Ia belajar tentang kasih sayang, pengampunan, dan kedamaian yang ditawarkan oleh Islam Keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik semakin menguat dalam dirinya Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi seorang muslim Abdul Aziz memulai hidup baru sebagai seorang mualaf Meninggalkan masa lalu yang kelam dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Setelah bebas dari penjara, Abdul Aziz tidak menyianyikan kesempatan untuk memperbaiki diri Dan menebarkan inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya Ia mulai berdawah, berbagi kisah hidupnya yang penuh dengan pelajaran Dan mengajak orang-orang yang masih terjebak dalam kehidupan hitam untuk kembali ke jalan yang benar Abdul Aziz menjadi motivator bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hidupnya dan merasa kehilangan arah Abdul Aziz kini dikenal sebagai sosok yang inspiratif, seorang mantan bos geng yang menemukan kedamaian melalui Islam Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai komunitas, berbagi kisah perjalanannya Dari kehidupan kelam hingga menemukan hidayah Ia menekankan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah mereka lakukan, selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri Abdul Aziz sering menyatakan bahwa suara azan yang ia dengar di dalam penjara adalah panggilan hidayah dari Allah yang membuka pintu hati dan menyelamatkannya dari kehidupan yang penuh dengan dosa Kini, Abdul Aziz menjadi contoh nyata bahwa perubahan hidup ke arah yang lebih baik selalu mungkin terjadi Dengan ketulusan hatinya, ia menjalani hidup baru yang penuh kedamaian, mengabdikan diri untuk menolong dan memberikan inspirasi bagi orang lain Abdul Aziz mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun selalu menerima taubat hambanya yang bertaubat dan bersedia untuk memulai hidup baru yang lebih baik Itulah perjalanan spiritual dari seorang muwalaf bernama Abdul Aziz Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga Pertama, betapa luasnya rahmat Allah yang bisa menyentuh hati siapa saja, bahkan mereka yang berada dalam kegelapan Kedua, azan bukan sekadar panggilan untuk melaksanakan sholat, tetapi juga sebuah seruan yang penuh makna dan ketenangan Betapa indahnya jika kita bisa mendengarkan azan dan merasakan panggilan Allah dengan hati yang ikhlas Dan yang ketiga, ini mengingatkan kita untuk tidak pernah putus asa berdoa agar diberikan hidayah bagi diri sendiri maupun orang lain Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Menghargai setiap panggilannya dan tidak pernah meremehkan kekuatan hidayahnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang dapat mengambil hikmah dari video ini Terima kasih telah menyaksikan Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton